Tim penyedik Satres Krim Polresta Banyuwangi menggelar olah tempat kejadian perkara dan menyegel dua ruangan kafe yang diduga menyediakan tarian striptis. Pasca penggerupakan sehari sebelumnya, polisi menetapkan tiga tersangka. Satres Krim Polresta Banyuwangi, Minggu siang menggelar olah tempat kejadian perkara dan prarekonstruksi di kafe yang diduga menyediakan tarian striptis pada Sabtu dini hari. Ada sekitar empat titik yang dijadikan lokasi prarekonstruksi, termasuk ruangan nomor 501 dan 502 yang diduga tempat berlangsungnya pertunjukan striptis. Dalam rekonstruksi belasan adegan diperagakan pelaku dan saksi, polisi kemudian menyegel kedua ruangan yang dijadikan tempat show asusilat tersebut. Polisi menggerbek kafe yang menyajikan pertunjukan striptis pada Sabtu 15 Januari dini hari. Pertunjukan striptis di kafe ini dimulai di atas pukul 9 malam hingga dini hari dengan tarif sekitar 700 ribu rupiah. Selain pertunjukan asusila, pengunjung juga bisa menikmati minuman keras. Polisi telah menetapkan dua pengelola kafe dan seorang muncikari berinisial J dan B, serta I sebagai tersangka kasus eksploitasi anak dan pornografi. Ketiganya kini menjalani pemeriksaan oleh penyidik unit remaja anak dan wanita atau Renakta, Polresta Banyuwangi. Kofi Jamani, Banyuwangi.